Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Deng Emil Seperti biasanya di video kali ini Saya bakal kembali berbagi pengalaman dan informasi Untuk teman-teman semuanya Terutama informasi terkait dunia peryoutuban ya Dan mungkin ada beberapa informasi lainnya Yang bisa teman-teman dapatkan di video ini Tapi sebelumnya kita lihat dulu Yang mau lewat ini ya Teman-teman sebelum kita lanjut Saya ingin menyampaikan bahwa Untuk kalian yang suka menonton dan mencari informasi Terkait spot-spot wisata Teman-teman bisa mengunjungi channel youtube Ahmad Jumadi Nah disitu dia banyak memberikan informasi Terkait spot-spot wisata Dan tempat-tempat Mungkin teman-teman bisa kunjungi Yang punya nilai karifan lokal dan lain-lain ya Silahkan teman-teman cek langsung di channel youtube nya Oke teman-teman Kita langsung saja membahas Inti dari video ini ya Seperti judulnya Di video kali ini saya bakal membahas Terkait bagaimana melihat Penawaran kerjasama endorse Agar teman-teman itu tidak tertipu Dan channel teman-teman itu di-hack Atau dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Jadi begini teman-teman Saya sendiri baru saja Mendapatkan tawaran kerjasama endorse Melalui email dan berlanjut ke whatsapp Nah disitu pihak yang menawarkan kerjasama endorse itu Menyampaikan ke saya bahwa Mereka ingin saya itu membuat video Mempromosikan brand atau produk mereka Kemudian mereka menjanjikan saya komisi yang cukup besar Nah saya sebagai youtuber pemula Pasti tertarik untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari kerjasama endorse tersebut Tapi akhirnya saya cek Ternyata Tawaran kerjasama itu Hanyalah modus Orang untuk mencuri channel youtube saya Bagaimana cara saya mengatasi dan tahu bahwa itu adalah Upaya orang untuk mencuri channel youtube saya Saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman di channel Di video ini ya Baru-baru ini Saya itu menerima email dari seseorang Yang matas namakan Mewakili atau manager Sebuah perusahaan Produk apalah gitu ya Nah dia itu email ke saya Menyampaikan bahwa mereka tertarik Dengan video-video yang ada di channel saya Dan mereka berniat untuk Melakukan kerjasama dengan saya Saya itu diberikan Tawaran endorse Dan dijanjikan Komisi yang cukup besar Nah saya pasti tertarik ya Tapi saya sudah Sering diwanti-wanti oleh teman-teman yang Channelnya sudah besar dan sering mendapatkan Tawaran endorse seperti itu Nah tapi saya ingin cari tahu Apakah benar-benar ini adalah tawaran kerjasama yang Betul-betul Bisa dipercaya Atau hanya sebatas modus Untuk mencuri atau menghack channel youtube saya Akhirnya saya menerima tawaran tersebut Percakapan kami berlanjut ke whatsapp Karena mereka meminta saya untuk menghubungi Nomor yang dicantumkan Di email tersebut Nah saya sendiri awalnya memang tidak curiga Dengan email itu karena Biasanya email yang Ingin mencuri channel youtube kita Atau menghack Itu mereka selain Menyampaikan maksud untuk Menawarkan kerjasama endorse Mereka juga itu langsung Memberikan link supaya kita itu Mendownload atau Mengklik link yang diberikan tersebut Nah disitu Di penawaran yang ditawarkan Ke saya itu ternyata tidak ada link Dan mereka tidak menyuruh saya untuk Mengunduh atau mendownload Aplikasi tertentu ya Jadi saya Awalnya ya Oke lah saya coba dulu Akhirnya kami berlanjut ke whatsapp Nah pihak Oknum yang mengaku perusahaan ini Menyampaikan ke saya lewat whatsapp Bahwa dia ingin mengetahui Seperti apa channel youtube saya Dan berapa banyak Pengikut di channel youtube saya Akhirnya saya menyampaikan Kemudian dia bertanya ke saya Berapa rate atau harga Promosi video di channel youtube saya Kemudian saya menyampaikan sekian 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 Dan lalu Maaf itu ada suara Mesin air Karena kebetulan Saya tempat merekam video ini Memang tidak jauh dari tempat Sumber Ada mesin air ya Oke kita lanjut Jadi Di whatsapp itu Dia sampaikan tujuan dia ya Bahwa dia ingin menawarkan Endorse ke saya Kerjasama begitu Kemudian saya jawab semua pertanyaannya Seperti apa Kerjasama itu Saya bertanya ke dia Dan dia menjawab Bahwa saya hanya perlu membuat video Tentang produk mereka Lalu Mereka menanyakan saya berapa rate nya Akhirnya saya jawab bahwa Rate untuk channel saya itu Sekian 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 Kemudian dia balas Oke Dia hanya mampu membayar sekian Saya menjawab oke Saya setuju dengan tawaran tersebut Nah Pada akhirnya Ternyata Dugaan saya bahwa Itu adalah upaya Atau modus operandi baru Penipu untuk menghack channel saya Betulan terjadi Nah di akhir percakapan dia itu Ketika saya sudah meminta materi Agar saya bisa Segera membuat video yang mereka inginkan Akhirnya si Oknum ini Mengirimkan Link Dia menyampaikan ke saya bahwa Saya harus mendownload dulu Dan mengisi aplikasi Yang ada di link tersebut Baru kemudian saya harus mengirimkan Akun ke mereka Agar mereka bisa melihat Seperti apa Channel saya Dan baru mereka Baru saya bisa mendapatkan Materi untuk membuat Video promosi yang dimaksud Dan setelah saya cek Saya coba buka link tersebut Menggunakan Handphone saya yang lain Setelah saya masuk Saya lihat Aduh sepertinya ini Mencurigakan Saya melihat Tidak menjamin Bahwa itu adalah Form Atau formulir Yang harus saya isi Untuk melakukan kerjasama Tapi itu sepertinya Sedikit mengarah kepada Upaya untuk mencuri Data-data saya Akhirnya saya memutuskan Untuk tidak lagi Menghubungi Oknum tersebut Karena Ternyata itu adalah Upaya untuk mencuri Channel Youtube saya Dan Hal ini juga sudah banyak Terjadi dengan teman-teman Youtuber lain Target mereka itu Random ya Bukan hanya Youtuber pemula Youtuber besar pun Banyak yang sudah Menjadi korban dari Para penipu ini ya Mereka ini Hacker dan penipu ya Jadi sudah banyak sekali Korbannya dari Youtuber pemula Sampai Youtuber besar itu Mendapatkan tawaran Seperti ini Jadi untuk teman-teman Yang mendapatkan tawaran Atau teman-teman Influencer Maupun Youtuber pemula Yang Jadi bukan hanya Untuk Youtuber besar ya Youtuber pemula pun Pasti akan dapat Tawaran-tawaran Seperti itu Apalagi Channel channel Yang sudah dimonetize Itu sangat rawan Karena Kasian ketika channel Kita sudah Dimonetize Tiba-tiba dihack Oleh orang lain Hanya gara-gara Kita berharap Bisa mendapatkan Penghasilan tambahan Dari endorse Itu sangat Kita sayangkan Jadi Tetaplah berhati-hati Teman-teman Pilih-pilihlah Tawaran Kerjasama endorse Yang benar-benar Meyakinkan Terutama Lihatlah Alamat email Mereka Jika alamat emailnya Itu alamat email Pribadi Itu biasanya Sangat mencurigakan Karena Kalau perusahaan besar Atau perusahaan Yang ingin Melakukan kerjasama Biasanya mereka Menggunakan email Perusahaan mereka Kebetulan Baru-baru ini juga Saya punya subscriber Yang inbox Ke saya Dia bertanya Soal Bagaimana Cara mengembalikan Email Google Adsense Yang dihack orang Saya tidak tahu ya Itu caranya seperti apa Tapi saya rasa Sepertinya dia juga Merupakan salah satu Korban hacker Yang mencuri akun YouTube Atau channel Atau Google Adsense Teman-teman YouTuber Jadi Pesan saya Tetaplah berhati-hati Teman-teman Pilih-pilihlah Tawaran endorse Atau kerjasama Jangan sampai tertipu Sekipun bukan Tawaran endorse Kemungkinan besar juga Ada tawaran-tawaran lainnya Atau Pesan-pesan masuk Yang berupa spam Atau spamming Tujuan mereka itu Mencuri data Teman-teman Digunakan untuk Menghack Atau mencuri Channel YouTube Teman-teman Dan bukan hanya Channel YouTube Akun sosmed Teman-teman Juga bisa dicuri Dengan cara seperti itu Jadi tetaplah berhati-hati Teman-teman Perhatikan Tawaran-tawaran Yang mencurigakan Jika memang Tawarannya belum mencurigakan Silahkan teman-teman Layani Tapi ketika sudah Mengarah kepada Hal-hal yang Berupaya untuk Mencuri data pribadi Teman-teman Lebih baik Hentikan Jangan diteruskan Tidak usah Ditanggapi Tawaran-tawaran Seperti itu Karena itu Adalah tawaran-tawaran Yang tidak Jelas Dan Membahayakan Channel teman-teman Karena banyak Perusahaan-perusahaan Atau produk-produk Yang juga ingin Melakukan endorse Kepada teman-teman Influencer Meskipun kita Youtuber-youtuber Pemula ya Karena mereka Melihat target-target kita Karena setiap Youtuber memiliki Target yang berbeda-beda Jadi bersabar saja Penghasilan kalian Di Youtube Pasti akan terus Bertambah Seiring waktu Meskipun kalian Belum mendapatkan endorse Dan penghasilan Dari adsense kalian Mas kecil Tetap berkarya Dan saya mohon maaf Karena baru bisa Mengupload video lagi Karena ada suatu hal Yang saya tidak bisa tinggalkan Sehingga saya pun tergendala Untuk bisa membuat konten-konten lagi Tapi insya Allah Saya akan terus Menyajikan konten-konten Yang bermanfaat Informasi Seperti Youtube Adsense dan Mungkin hal-hal yang menghibur Dan Saya juga mungkin Akan kembali nge-vlog nanti Kalau Kondisi Covid Sudah normal Oke terima kasih Teman-teman Yang selalu setia Mengikuti channel Youtube saya Meskipun Channel ini Belum besar Subscribernya Masih 4 ribuan Dan sepertinya Mulai mentok Saya Sangat berterima kasih Kepada kalian Yang selalu memberikan dukungan Sekian dulu Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa